Keberlanjutan itu juga bukan business as usual, melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Saya sering menyampaikan, jika diibaratkan berganti pemimpin itu, silakan, berganti pemimpin itu seperti berganti gaya. Mungkin hari ini bisa bergaya Ndang Dut, ke depan pemimpin berikut bisa bergaya jazz, bisa bergaya rock, bisa bergaya koplo, bisa bergaya kroncong, R&B, dan lain-lain. Tapi lagu yang dimainkan tetap sama, tujuannya sama. Oleh sebab itu, saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Suriapaloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Suriapaloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan, tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame, terakhir begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Suriapaloh, tidak dengan Bang Suriapaloh, dan tidak juga dengan Nasdem. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Partai Nasional Demokrat, saya buka malam hari ini. Terima kasih.